Halo, jumpa lagi dengan saya Adi Pamukkas Kali ini saya akan memberikan sedikit tip bagaimana cara menghilangkan bunyi-bunyian pada dashboard mobil Biasanya setelah servis AC, karena ini semua dashboard dicopot Kemudian makanya klip-klip yang ada di dalam dashboard longgar atau mungkin patah Jadi, waktu kita bergendara pada jalan yang kurang bagus biasanya akan berbunyi Pada kasus ini, di mobil saya di bagian kiri Yaitu di penuduk pilar A Ini saya copot, kemudian caranya gampang saja cukup di jongkat sebelah sini Pakai ubang atau sebelah sini, tinggal tarik saja bisa Kemudian saya beli pakai lakban atau double tip busa Murah di sekitar Rp15.000an Kemudian saya temennya di sini Yang paling penting di sini, ternyata ini Yang pertama itu Apa namanya, longgar Jadi, antara bodi besi dengan plastik yang ini Untuk penutup ini saling bersentuhan Jadi, kalau tak 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 Sama juga yang sebelah sini Seperti itu Jadi, di dalamnya Sebelah dalam sini, saya kasih double tip Saya masukkan ke sana Jadi, sudah tidak bunyi lagi Begitu juga yang ini Sudah saya kasih double tip yang sebelah sana Saya masukkan ke sini Jadi, saya masukkan lewat Di sini Saya copot ini Saya masukkan lewat sana Atau juga dari bawah juga bisa Nah, sudah tidak bunyi Sudah saya tambahkan juga di beli-beli pilar ini Di besi pilar Tambahkan juga di sini Kita tambahkan sedikit-sedikit Kita tinggal pasang Oke, hasilnya mantap Tidak ada lagi bunyi-bunyian Supaya Cantolan klip ini Pada Pilar A Tidak ikut ke dorong Masuk waktu Memasang Cover atau penutup pilar Biasanya Pada waktu emasangan kita dorong Itu klipnya Yang tadi Ikut ke dorong Pada kasus mobil saya ini Dua-duanya Sini Sama yang di atas Masuk ke dalam sini Nah, ini tadi sudah saya copot Untuk mengambil Klipnya tadi Di dalam sini Dengan cara mencopot lepas Tiga ke Yang di atas widoknya Kemudian Lepas saja Lepas saja Tidak Nanti Klip tadi akan terlepas sendiri Dari sini Setelah itu Saya tambahkan double tap Pada sisi kanan dan kirinya Supaya lengket Jadi pada waktu emasang tidak Lepas Dan tidak bunyi-bunyi Oke, kemudian ini Yang pada Door trimnya Sudah saya lepas tadi Ini Klip-klipnya Kancing klipnya ini Biasanya Onggar dan bunyi Semuanya Semuanya Hampir semuanya Nah, ini Untuk mengakalinya Supaya tidak Gerak-gerak Ini saya kasih Selotip atau Plaster Hitam Biasa Seperti ini Murah juga di toko-toko Banyak Caranya Potong kira-kira 5 cm Lebih panjang lebih baik Kemudian Lubangkan tengahnya Dengan menggunakan cutter Caranya Tinggal masukkan saja Kemudian lengketkan bagian Bapak Bawahnya Sama atasnya Nggak gerak lagi Nah, nggak gerak lagi Sekarang